Reaksi Nikita Mirzani saat Loli punya, Mami baru, di Inggris membuat Neter penasaran. Nasib Loli yang terakhir kali berada di London mulai tidak pasti sebab Nikita Mirzani mengaku berhenti membiayai putrinya. Loli pun juga terancam tidak bisa melanjutkan sekolahnya imbas pertikaian dengan Nikita Mirzani yang tak kunjung selesai. Bahkan sampai saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian di antara ibu dan anak itu. Loli pun kabarnya tinggal di Inggris bersama keluarga Mami Eda. Mami Eda diduga warga Timor Leste yang tinggal di Inggris sekaligus ibu dari teman yang menyediakan tempat tinggal untuk Loli. Kabar itu mencuat setelah Loli sering melakukan siaran langsung atau live di TikTok ketika berada di rumah Mami Eda. Menanggapi putrinya yang sudah memiliki, Mami baru, Nikita Mirzani pun tetap gak mau ambil pusing. Nikita Mirzani menyarankan netizen memberi nasihat yang tepat ke Loli agar gadis 16 tahun itu bisa menyadari sikapnya. Lebih lanjut, Nikita Mirzani menilai selama ini putri sulungnya sering membual. Bahkan, Nikita Mirzani khawatir Loli bisa mengalami masalah kesehatan jiwa bila terus diberi dukungan tanpa pembinaan yang benar. Nikita Mirzani menyebut putri sulungnya Loli bisa-bisa masuk rumah sakit jiwa, RSJ, bila sudah tidak kuat. Oleh karena itu, Nikita Mirzani mengingatkan netizen untuk tidak mendukung segala bentuk halusinasi atau omong kosong Loli. Nikita Mirzani pun mengajak netizen memberi nasihat kepada Loli saat putrinya sedang live bersama orang tua atau keluarga barunya. Hal ini bertujuan agar Loli mendapat nasihat yang benar dan dapat menghindari perilaku yang tidak terkendali.